Diisukan pindah agama karena lakukan ini bareng umat muslim, Ruben Onsu semoga makin rajin ibadahnya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ruben Onsu menjadi salah satu seleb yang tak luput dari pemberitaan media. Salah satunya saat ia dinyatakan mengalami penyempitan sum-sum tulang belakang dan menderita penyakit M.T. Sela Sindrom. Hal ini mengejutkan publik karena penyakit tersebut dianggap langka dan jarang terjadi di Indonesia. Kini paska mulai pulih dari sakitnya, Ruben Onsu melanjutkan kebiasaan baiknya yaitu bersedekah. Diketahui jika ia telah merinovasi beberapa musolah, karena hal itu pula ia diterpah isu telah berpindah keyakinan menjadi muslim. Ruben Onsu pun memberikan tanggapannya. Menderita M.T. Sela Sindrom. Pada beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan berita jika presenter sekaligus hos kondang tersebut Menderita sebuah penyakit yang bernama M.T. Sela Sindrom. Penyakit ini terbilang langka dan secara mengejutkan diderita oleh artis kondang sekelas Ruben Onsu. Karena hal itu pula kerap melakukan pengobatan guna menyembuhkan penyakit yang menyerang tubuhnya tersebut. Merinovasi Musola. Paskal sakitnya tersebut yang kini sudah mulai membaik, Ruben Onsu memilih untuk memperbanyak sedekah dengan merinovasi beberapa musola di desa Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Melansir dari kanal Youtube Sambalala pada 4 Agustus 2022, Ruben terlihat mendatangi musola di kawasan tersebut. Ia pun berujar jika memilih tempat yang tidak begitu jauh dengan ibu kota karena kebetulan dengan taman belajar milik istrinya, Sarwenda. Buat kami sekeluarga bangga dan senang sekali ada di sini. Kebetulan taman belajar istri saya, Sarwenda, tidak jauh dari sini. Ujar Ruben Onsu. Ia pun menegaskan untuk membantu yang dekat terlebih dahulu yang dirasa lebih membutuhkan bantuan sebelum merambah pada yang lebih jauh. Saya selalu berpikir buat apa bantu yang jauh jadi bantu yang terdekat saja, paparnya. Diterpa Isu Pindah Agama Karena memilih untuk membantu merinovasi musola sementara ia adalah seorang non-muslim, Ruben pun diterpa telah berpindah agama. Namun lagi-lagi Ruben Onsu memperlihatkan bentuk toleransi beragamanya yang tidak menggubris berita miring tersebut. Ia justru ingin agar siapapun yang beribadah di musola yang telah dirinovasinya bisa dilakukan dengan tenang dan lebih rajin lagi. Ya semoga makin rajin ibadahnya, makin dekat, saya hanya titip di jaga baik-baik. Tandasnya. Satu kalimat Ruben Onsu sebelum tinggalkan Sarwenda dan Betran Peto untuk merobat bikin haru fans. Segera berangkat ke Singapura untuk menjalani pengobatan, presenta Ruben Onsu mengunggap video yang berismi kalimat haru. Memang dalam waktu dekat, rencananya Ruben Onsu dan Sarwenda akan meninggalkan Betran Peto dan kedua adiknya untuk melakukan perawatan atas sakit yang diderita keduanya. Berbeda dengan Sarwenda, Ruben Onsu akan lebih dulu berangkat, ditemani oleh Jordi Onsu, sang adik pada Jumat kemarin. Meski sama-sama menjalani pengobatan di Singapura, rencananya Ruben dan Sarwenda akan menjalani perawatan di rumah sakit yang berbeda. Belum berangkat untuk mengobati penyakitnya, Ruben Onsu terlihat menunjukkan gelagat yang tak biasa. Peristiwa ini tampak kalau Ruben menyempatkan diri mengantar Talia Putri Onsu sekolah di tengah-tengah kesibukannya. Dilansir melalui video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Tampak Ruben menggandeng tangan Talia sambil membawakan tas serta perlengkapan sekolahnya. Menariknya dalam keterangan video yang diunggahnya, Ruben Onsu menuliskan kalimat harung pria keinginannya untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan putrinya itu. Ingin banyak kuhabiskan waktu bersamanya? Tulis Ruben. Unggapan hati ayah Onsu di tengah kondisi kesiatannya yang terlalu menurun ini pun lantas memancing rasa khawatir dan juga harung warganet. Semoga sehat selalu Pak Ruben. Tulis netizen. Sampai menentikan air mata melihat ini Masya Allah terlihat sayang sekali sama anaknya. Tambah yang lain. Ayah captionnya. Tulis netizen lain. Cepat sembuh Kak Ruben. Baru selama kurang lebih 4 tahun diangkat menjadi putra oleh Ruben Onsu dan Sarwenda, veteran Pato harus dihadapkan pada kenyataan pahit pria kondisi orang tuanya. Secara bersamaan, Ruben Onsu dan Sarwenda dinyatakan mengidap penyakit serius yang menyerang bagian vital tubuh mereka. Kondisi kesehatan keduanya ini pun menimbulkan kekhawatiran yang cukup dalam mengingat Ruben dan Sarwenda masih memiliki tanggung jawab berupa ketiga anak mereka yang masih kecil. Apalagi Onyo selaku putra pertama baru saja berhimpis karir di dunia hiburan dan tengah bersinar di usianya yang menginjak 17 tahun. Meski terlihat tenang saat mendapingi Ruben Onsu dan Sarwenda, ternyata veteran Pato memiliki ketakutan yang cukup besar. Rihau kondisi orang tuanya tersebut. Remaja asal menggerai Nusa Tenggara Timur ini bahkan mengaku masih belum bisa menerima penyakit yang menyerang tubuh Ruben Onsu dan Sarwenda. Perasaannya ini diungkapkan Onyo pada Rafiamat dan Irfan Hakim di depan Ruben Onsu lewat acara For Your Pagi atau FYP di kanal Youtube Trans 7. Aku gak terima dengan keadaan ini sebenarnya. Pertama aku tahu pikir enggak ayahku sehat-sehat aja, bundaku sehat-sehat aja, gak ada penyakit ini, pokoknya aku gak tahu tentang penyakit ini. Ayah dan bundaku sehat aja, jelas Onyo. Diakuinya setiap melihat kondisi Ruben dan Sarwenda terwari di kasur rumah sakit, veteran Pato langsung ikut merasakan lemas serta ketakutan. Setiap melihat ayah di rumah sakit, bunda di rumah sakit pasti aku akan tiba-tiba lemas. Takut apa-apa, lihat ayah aku takut, lihat bunda takut. Meski sudah berusaha menepis perihal kenyataan sakit Ruben Onsu dan Sarwenda, akhirnya secara perlahan Onyo mulai berusaha memahami kondisi kedua orang tuanya tersebut. Aku udah ketemu keluarga yang aku cari selama ini, jadi aku takut kehilangan itu. Yang paling aku takutin kehilangan ayah bunda aja, aku gak mau kehilangan itu. Karena bagi aku, mereka pahlawan dalam hidup aku, ungkap Onyo. Mengetahui betul ketakutan yang kini menghadiri ketiga buah hatinya, Ruben Onsu kemudian mengungkap harapan serta doanya agar bisa memberikan mucizat sebuah sembuh dan bisa menyaksikan tumbuh kembang anak-anaknya dengan Sarwenda. Selamat menikmati.